Selamat menikmati bulan ini yaitu hidup dan saya beri judul kotbah saya ini masih dalam rangka budaya yang terus kita ingin kembangkan di JPCC ini dan inilah yang membuat JPCC seperti sekarang ini yaitu budaya antusias budaya antusias, optimis menghadapi hari depan menghadapi apa yang ada di depan kita dan bagaimana kita terus mengembangkan budaya ini itu sebabnya saya mau mulai sudah siap? salah satu budaya yang mau kita terus kembangkan adalah budaya antusias bersikap positif terus optimis terhadap masa depan kita bagaimana kita membangun budaya optimisme ini bukankah kita tinggal di dunia yang penuh dengan hal-hal yang negatif tidak banyak orang optimis hari-hari ini mereka bahkan pesimis menghadapi bahkan tahun depan di Indonesia ini banyak orang yang pesimistis bagaimana kita membangun suatu kehidupan yang optimis di tengah-tengah keadaan yang seperti ini di tengah-tengah orang yang serba negatif kehidupannya bagaimana kita membangun antusiasma nah saudara perlu tahu lebih dahulu kata antusias kata antusias itu berasal dari kata enteos dalam bahasa Yunani kalau saudara sudah mengerti well anggap saja ini merupakan satu refreshing buat saudara kalau saudara belum mengerti puji Tuhan kalau saudara ada di tempat ini diambil dari kata enteos enteos en itu artinya within atau di dalam atau in teos itu artinya Tuhan jadi kata enteos atau dari situ kita dapatkan kata antusias sebetulnya merupakan konsep kekristianan karena orang kristen percaya bahwa Tuhan tinggal di dalam dia untuk itu kita punya alasan untuk antusias terhadap masa depan kita karena kita yakinan kita percaya bahwa Tuhan kita tinggal di dalam kita amin jadi kalau ada orang yang seharusnya paling antusias menghadapi hari depan adalah orang-orang kristen orang-orang yang percaya Yesus mereka-mereka adalah orang yang paling antusias seharusnya menghadapi masa depan karena apa karena kenyataan bahwa Kristus atau Yesus atau Tuhan hidup di dalam mereka dalam satu kerintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 Paulus berkata seperti ini tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah bahwa roh Allah diam di dalam kamu bahwa roh Allah diam di dalam kamu dikatakan jadi seharusnya kita lah orang yang paling antusias itu sebabnya gathering pertemuan kita seharusnya penuh dengan optimisme itu sebabnya seharusnya service atau kebaktian kita kebaktian yang sangat hidup tidak mati tapi hidup karena apa terdiri dari orang-orang yang percaya bahwa roh Allah tinggal di dalam dia betul kita hidup di dunia ini betul kita menghadapi masalah-masalah yang nyata dan tanpa mengecilkan masalah yang saudara punya saya yakin banyak di antara saudara datang ke tempat ini menantikan Tuhan menjawab persoalan saudara saya yakin saudara datang ke tempat ini dengan permasalahan yang real ada mungkin di antara saudara yang sekarang sedang menghadapi permasalahan dengan pasangan saudara ada yang sedang mengalami permasalahan dengan mertua ada yang sedang mengalami financial problem ada yang sekarang sedang menunggu-nunggu untuk mendapatkan pekerjaan sudah berbulan-bulan tanpa pekerjaan dan lain sebagainya saya tahu masalah saudara masalah yang real tetapi jangan saudara lupa akan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan dalam satu Yohanes pasalah yang keempat ayat yang keempat dikatakan bahwa kamu berasal dari Allah anak-anakku dikatakan dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab perhatikan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia itu sebabnya jangan lepaskan pengharapan saudara halo itu sebabnya ada jawaban buat apa yang sedang saudara hadapi sekarang ini kalau saudara percaya roh yang ada di dalam saudara yang bersama dengan saudara jauh lebih besar daripada apa yang sedang saudara hadapi nah seringkali cara kita melihat problem lah problemnya often times the way we see the problem is the problem halo seringkali cara kita melihat problem adalah problem yang sesungguhnya dari mana kita lihat problem tersebut dari sisi mana kita lihat problem tersebut ada orang yang melihat problem sebagai sebuah penghalang tapi ada orang yang melihat problem sebagai suatu kesempatan suatu batu loncatan untuk dia masuk ke tempat yang lebih besar merupakan suatu batu loncatan untuk dia masuk to the next step to the next season dalam kehidupan mereka sekali lagi seringkali cara kita melihat problem adalah problem yang sesungguhnya ada 12 pengintai yang disuruh masuk oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian dalam bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31 dikatakan mereka menceritakan kepadanya kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kuota-kuatanya berkubu dan sangat besar juga keturunan enak telah kami lihat di sana orang Amalek diam di tanah Negep orang Hed orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yodhan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya tidak kami akan maju dan menduduki negeri itu sebab kami pasti akan mengalahkannya tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita ada 12 orang yang disuruh mengintai 10 orang bilang kami tidak bisa mengalahkan mereka tapi ada 2 orang Joshua dan Kaleb yang bilang kami bisa mengalahkan mereka yang mereka hadapi sama tetapi dengan 2 spirit yang berbeda dengan 2 cara pandang yang berbeda itu sebabnya saya katakan cara kita memandang problem seringkali merupakan problem dan mayoritas belum tentu benar karena 10 yang bilang kita tidak bisa kalahkan mereka 2 bilang kita bisa kalahkan mereka dan pada kenyataannya mereka akhirnya bisa untuk mengalahkan dan masuk dan menduduki tanah perjanjian tersebut cara kita memandang problem adalah problem yang sesungguhnya hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan dan pilihan-pilihan kita menentukan apakah kita naik atau kita turun apakah kita terus berkembang atau kita semakin mengecil apakah kita semakin sehat atau kita sakit pilihan-pilihan kita menentukan apakah kita kemudian bahagia atau kita sedih atau kita kaya atau kita miskin ditentukan oleh pilihan-pilihan kita dan apa yang menentukan pilihan pilihan kita ditentukan oleh nilai yang kita pegang pilihan kita ditentukan oleh nilai yang kita pegang kalau saudara pulang dari sini keluar dari sini kemudian jalan-jalan kemudian saudara ketemu sepatu saudara kebetulan mau beli sepatu dan saudara lihat pada saat saudara jalan-jalan ada di window display ada sebuah sepatu yang kelihatannya bagus saudara masuk ke dalam saudara bilang saya mau lihat sepatu yang dipajang di luar itu kemudian setelah diambilkan sepatu tersebut dan kemudian saudara lihat saya yakin yang pertama kali lihat saudara lihat bukanlah mereknya bukanlah size-nya yang pertama kali saudara lihat adalah harganya berapa betul? atau saudara lihat harganya harganya menentukan pilihan saudara apakah saudara kemudian bilang oke ada gak nomor sekian atau saudara bilang bagus mbak, makasih terus buruk-buruk keluar karena ternyata harganya 2,5 juta rupiah dan saudara bilang wow sepatu 2,5 juta rupiah saudara gak bisa imagine ada uang 2,5 juta saudara injek-injek saudara gak bisa gambarkan itu saudara gak bisa gambarkan itu tetapi ada orang lain yang bilang ini bagus murah lagi cuma 2,5 juta katanya bisa gak saya dapatkan warna yang ini dan ada gak nomor ini si nilai yang kita pegang menentukan pilihan-pilihan kita serikali kita gak sadar akan nilai yang kita pegang mari bersama dengan saya ke Matthew pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-21 Matthew pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-21 mulai dari ayat itu kemudian kita lihat beberapa ayat yang lain di bawahnya dikatakan karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada ada suatu kenyataan suatu kebenaran yang diungkapkan disini harta bicara soal sesuatu yang sangat bernilai harta bicara sesuatu yang sangat bernilai sesuatu yang mempunyai nilai apa yang saudara nilai menentukan kondisi hati saudara karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada dan kemudian kita tahu dari firman Tuhan yang lain dikatakan dari hatilah terpancar kehidupan jadi kehidupan kita tergantung dari pilihan-pilihan berdasarkan nilai yang kita pegang kehidupan pernikahan kita tergantung dari nilai-nilai pernikahan pernahkah saudara memperhatikan nilai-nilai yang saudara pegang dalam pernikahan karena itu membentuk kehidupan pernikahan saudara beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya apa salahnya saya saya bilang saya gak tahu kasih tahu sama saya ini istri saya selalu ribut kalau saya kasih uang sama mama saya dia bilang setiap kali saya kasih uang sama mama saya saya harus kasih tahu dia apa salahnya saya dia bilang ini kan mama saya kalau gak ada dia saya gak bakalan ada kalau gak ada saya dia gak bisa menikah sama saya jadi setiap kali saya kasih uang sama mama saya dia ribut katanya kenapa gak kasih tahu saya saya bilang kalau itu yang menjadi nilai saudara ya no wonder setiap kali kamu akan ribut karena firman Tuhan katakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan kemudian bersatu dengan istrinya itu uang bukan uangmu sendiri meskipun seolah-olah engkau yang mencarinya sendiri tetapi bukankah di hadapan Tuhan dua sudah menjadi apa satu jadi itu uang bukan uangmu sendiri pantesan kalau istrimu marah karena itu bukan uangmu sendiri itu uang dia juga kalau kamu kasih kamu harus lapor dong tapi kan kalau gak ada mama itu kan mama saya sendiri kalau gak ada mama gak ada saya kalau gak ada saya saya gak bakal menikah sama dia nilai yang kita pegang menentukan kondisi pernikahan kita seperti apa apa patokan saudara saya bisa ngomong yang lain lagi sebelum ini jadi marriage seminar mari saya stick to my topic nilai-nilai yang saudara pegang dalam pelayanan menentukan kehidupan pelayanan saudara seperti apa nilai-nilai yang saudara pegang dalam soal keuangan menentukan kehidupan keuangan saudara seperti apa di mana hartamu berada disitu juga lah hatimu berada kata Tuhan kemudian setelah dia bicara nilai setelah dia bicara harta sesuatu yang bernilai dia kemudian bicara soal mata dalam ayat 22-23 dia katakan mata adalah pelita tubuh jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuh jadi jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu di Indonesia ini kita punya istilah mata gelap apa artinya orang dia udah mata gelap apa artinya terang yang seharusnya menerangi dia hati nuraninya akal sehatnya kalau hati nuraninya yang seharusnya menerangi dia kalau akal sehatnya yang seharusnya menjaga dia sudah gelap betapa gelapnya kegelapan itu no wonder kemudian dia lakukan apa saja no wonder bahwa dia mata gelap dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau no wonder karena apa karena yang seharusnya menerangi dia itu menjadi gelap apa yang dinilai orang basically Yesus katakan seperti ini apa yang dinilai orang dapat dilihat dari pandangannya apa yang dinilai orang dapat dilihat dari pandangannya kita akan memandang sesuatu dengan mata yang berbeda kalau kita menaruh nilai terhadap sesuatu tersebut kita melihat sesuatu dengan mata yang berbeda kalau kita menaruh nilai terhadap sesuatu tersebut saya gak tahu tentang saudara tapi beberapa kali saya dapati saya berbicara dengan orang baru kenal berbicara dengan dia tetapi selama saya berbicara dengan orang itu dia gak lihat muka saya tapi dia mencoba melihat tangan saya saya bicara gini dia ngikutin tangan saya dia gak ngikutin kemana mata saya jadi saya bicara dia ngikutin ke tangan saya kemudian sayang saya tahu oh orang ini coba ngeliatin jam yang saya pakai dia ingin tahu mereknya apa nah saya bukan orang yang ngerti jam saya kasih tahu kenapa karena memang saya gak suka kedua saya dapati bahwa jam itu bisa mahal banget harganya dan saya punya lengan ini kecil ini setiap kali saya dikasih jam saya harus potong atau rantainya harus dibuang beberapa supaya bisa cocok dengan lengan saya tapi saya dapati ada orang-orang yang menaruh nilai sangat tinggi terhadap jam buat dia jam itu menarik dan nilainya tinggi jadi setiap kali ngomong terhadap orang yang pertama kali dilihat adalah jam apa yang dia pakai semakin ketemu orang kayak gitu semakin saya mencoba untuk kalau dia mengerti jam jam tangan khususnya dia akan dia akan tahu bahwa yang saya pakai kadang-kadang belum tentu yang asli buat saya it doesn't really matter yang penting saya tahu jam berapa itu yang saya yang penting buat saya kamu tanya jam berapa saya bisa jawab tapi ada orang-orang yang menaruh nilai tinggi di situ itu sebabnya pandangannya selalu ke arah situ beberapa hari yang lalu ada sekurombolan saya bersama dengan sekurombolan hamba-hamba Tuhan dan kita sedang ikut conference dan nginep di sebuah hotel dan di lobby hotel ada semua lukisan yang sangat luar biasa indahnya tapi dari puluhan hamba-amba Tuhan yang setiap kali setiap pagi lewat di lobby itu hanya beberapa orang yang berhenti dan lihat lukisan itu bilang luar biasa nih lukisan terus kemudian diperhatiin gimana caranya dia melukis seperti ini pasti mahal ini harganya dan lain sebagainya hanya beberapa orang puluhan yang lain lewat aja dari pandangan orang kita bisa melihat nilai yang dia pegang value determines vision jadi kalau hidupmu gelap kalau saudara berkomentar gini gimana bro gimana hubunganmu sama dia jadi gak kapan nikah nih taukah gelap kalau itu jawabanmu kalau engkau gelap di depan sana kok gak lihat bisa ada masa depan berarti pandanganmu salah berarti nilai-nilai yang anda pegang keliru kemudian Yesus berkata seperti ini dalam ayat yang berikutnya dalam ayat 24 dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau kepada uang dikatakan setelah dia bicara mengenai nilai di ayat 21 kemudian dia bicara mengenai visi dia bicara mengenai pandangan yang menerangi atau menggelapkan kehidupan seseorang kemudian dia kasih tau bahwa itu semua terjadi ini sebabnya dan dia perhadapkan kemudian kita kepada dua pilihan siapa yang jadi Tuhan dalam hidup Tuhan atau uang disini kita tahu bahwa uang itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan merupakan musuh yang utama dari Tuhan bukan setan dia gak bilang Allah atau setan seperti yang saya sering katakan kepada saudara kalau saudara ketemu setan besar kemungkinan saudara akan kabur betul gak? kecuali saudara yang sok berani tapi kalau saudara ketemu uang besar kemungkinan saudara gak kabur semakin besar uangnya semakin besar hasratmu untuk mendatangi jadi setelah dia bicara mengenai nilai yang saudara pegang kemudian dia bicara mengenai visi pandangan-pandangan kita yang menentukan hidup kita ini jadi gelap atau jadi terang kemudian dia perhadapkan kita pada pilihan mana yang lebih bernilai dalam hidupmu Tuhan atau uang kemudian dia teruskan hidup atau makanan yang lebih bernilai kemudian dia teruskan tubuh atau pakaian yang lebih bernilai kalau saudara baca terus dia akan perhadapkan kita dengan itu mana yang lebih penting buat kamu apa bagusnya kamu punya baju yang bermerek semuanya tapi kalau tubuhmu sakit kamu gak bisa pakai kamu gak bisa gaya dan kemudian mana yang lebih bernilai mana yang engkau dahulukan lebih dahulu mana yang kau pandang karena yang satu mendatangkan iman dan yang satu mendatangkan kekhawatiran yang satu mendatangkan iman yang satu mendatangkan kecemasan kekhawatiran ketakutan akan masa depan dalam hidup anda siapa yang pegang kendali Yesus kata Tuhan Tuhan atau uang kemudian Yesus memberi nasihat dalam Matthew 6 ayat yang ke 33 dia memberi nasihat carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu jangan keliru cari jangan keliru dalam taruh prioritas dalam hidup saudara pandanglah Tuhan sebagai yang paling penting dalam hidup maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu di tempat ini berkat itu hanya secondary berkat itu hanya secondary bukan hal yang paling utama itu hanya merupakan akibat kalau kau cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sebanyak orang mungkin kalau ditanya seperti ini siapa yang lebih utama dalam hidupmu Tuhan atau uang saudara mungkin akan jawab Tuhan tetapi pada akhirnya kelakuan-kelakuan kitalah yang menentukan pandangan-pandangan kitalah yang menentukan siapa yang sebenarnya lebih berarti dalam hidup kita sedih sekali ketemu orang yang hanya perlu Tuhan pada saat dia menghadapi masalah anak saya kemarin berkomentar si om ini sudah sebulan ternyata tidak ke gereja dari mana kamu tahu anaknya bilang saya tanya ke anaknya anak saya tanya ke temannya besok kamu ke gereja tidak? iya ini sudah sebulan tidak ke gereja kenapa? papa males si kalau saya tanya kepada papanya kalau saya tanya betulkah uang nomor satu dalam hidupmu pasti dia bilang Tuhan nomor satu dalam hidupmu tetapi dengan kelakuanmu dengan pandanganmu saya bisa lihat bahwa sebenarnya tidak demikian nah mari kita lihat Yohanes pasal yang kelima akulah pokok anggur ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak kalau saudara mau berbuah banyak itu dia rahasianya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa so di luar aku ibaratnya di luar aku kau diskonek kau gak bisa berbuat banyak tapi di dalam aku kalau kau connect dengan aku kalau kau tersambung dengan aku ada banyak yang bisa kau lakukan barang siapa tidak tinggal di dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar perhatikan jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya kalau kita tinggal dalam Yesus dan firmannya tinggal dalam kita maka kita sudah seharusnya berbuah banyak buah adalah sesuatu yang otomatis keluar dari seseorang kalau orang tersebut tinggal di dalam dia dan firmannya tinggal di dalam orang tersebut nah sudah perhatikan Yesus dan firmannya tidak bisa dipisahkan Yesus dan firmannya adalah satu Yesus dan firman Tuhan adalah satu saudara tidak bisa mengikut Yesus tanpa mengikuti firman saudara tidak bisa cinta Yesus tanpa mencintai firmannya Yesus dan firmannya adalah satu ini yang membuat saya cukup berhati-hati atau membuat saya cukup apa kalimatnya saya lupa cukup sedih kadang-kadang kalau melihat ada begitu banyak orang yang sekarang melayani Tuhan tapi tidak tahu firman Tuhan banyak orang yang katanya cinta Tuhan tapi tidak tahu firmannya beberapa hari yang lalu saya dikasih buku oleh seorang teman saya belum baca bukunya tapi saya tanya kenapa kamu kasih saya buku ini ini buku menarik katanya terus dia kasih tahu kira-kira tentang apa buku itu judulnya I'm not a fan catanya buat apa dia bilang karena hari-hari ini banyak orang ngefans sama Jesus tapi Yesus tidak cari fan yang dia cari disciple yang dia cari murid fans fans hanya senang pada saat saudara lagi ngetrend pada saat saudara lagi cool pada saat saudara lagi dipakai pada saat train saudara lagi ngetrend banyak fans saudara gak lagi ngetrend gak ada yang ikut saudara tapi yang yang dicari oleh Yesus bukan fans yang dicari oleh Yesus adalah disciple fans gak tahu isi hati dan pikiran daripada yang yang dia ngefans tetapi kalau saudara murid Yesus saudara mengerti isi hatinya dan saudara mengerti pikirannya are you a fan or are you a disciple apakah saudara seorang murid atau saudara cuma sekedar ngefans lagi ngetrend soalnya lagi ngetrend melayani Tuhan kayaknya cool dulu kurang cool sekarang cool itu sebabnya saya kepengen pelayanan saya kepengen pelayanan saya kepengen kelihatan di depan saya kepengen tetapi saudara harus tahu bahwa Yesus dan firmannya tidak bisa dipisahkan mari kita buka Yohannes pasalnya yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang kelima pada mulanya adalah firman perhatikan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah apa Allah iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan perhatikan dalam dia dalam firman itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia terang itu bercahaya dalam kegelapan dan perhatikan dan kegelapan itu tidak menguasainya bagaimana caranya supaya hidup saudara bebas dari kegelapan make sure bahwa firman firman Tuhan hidup di dalam saudara karena firman itu adalah terang manusia dan terang kalau ada terang maka kegelapan tidak akan menguasainya jadi antusiasme kita bukan berdasarkan apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat dari berita atau dari koran yang kita baca atau dari web yang kita sedang baca antusiasme kita bukan berdasarkan hal-hal tersebut tapi antusiasme kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan kita antusias karena kita tahu firman Tuhan kita antusias karena kita tahu bahwa kalau firman Tuhan ada bersama dengan kita terang manusia ada bersama dengan kita kegelapan tidak akan menguasai itu sebabnya kenapa saya minta setiap minggu saudara datang dan baca firman Tuhan paling tidak bersama-sama kita membaca karena antusiasme kita tidak ada dasar yang kuat kalau kita tidak berdasar di atas kebenaran firman Tuhan si firman Tuhan menerangi firman Tuhan itu menerangi dan terang punya sifat mengungkapkan sesuatu terang itu menerangi dalam terang kegelapan terekspos dalam terang pandangan kita jadi jelas kenyataan jadi terungkap arah dan tujuan menjadi pasti dalam terang saya ingat beberapa tahun yang lalu seorang hamba Tuhan cerita di saat-saat natal dia dapat sepatu dari jemaatnya dan dia telepon kepada yang kirim sepatu dia bilang terima kasih banyak jemaatnya bilang ya ini hadiah natal dari kita terus pikir-pikir mau kasih apa ternyata kita pakai sepatu aja mudah-mudahan senang senang banget dia bilang cocok lagi dengan saya pas lagi nomernya dia bilang gitu terima kasih banyak ya saya mau pakai kebetulan ntar malam saya ada kebaktian natal oke terima kasih cuman boleh gak saya tanya ada warna yang lain gak sebab saya udah punya warna ini kalau ada warna yang lain katakanlah dia sudah punya yang hitam dia perlu warna yang coklat boleh gak yang coklat oh boleh gini yang itu nomernya cocok ya gini deh saya kirim sebentar siang yang warna coklat sementara yang hitam simpan aja dulu nanti kalau kita ketemu di gereja bawa kembalikan kepada saya nanti saya kembalikan ke tokonya betul siang harinya dikirim yang coklat dan dia pakai ternyata cocok dan bagus sesuai dengan yang dia mau puji Tuhan dia mau yang coklat ternyata yang coklat ada kira-kira sore pada saat dia siap-siap lampu mati nah kita semua gak senang lampu mati betul gelap we fight against it kita gak suka tetapi apa boleh kata dia harus pergi pelayanan dia pikir saya mau pakai sepatu saya yang baru dia pakai sepatu yang baru dia siap pakai jas karena ini adalah perayaan besar dihadiri oleh ribuan orang jadi dia pikir aku kelihatan keren dengan sepatuku yang baru pergi dia sampai di tempat kebaktian mobil datang sudah para asyur sudah nunggu dia dibukakan pintu begitu dia turun taruh kakinya di lantai betapa kagetnya dia karena sepatunya yang satu hitam yang satu coklat dia bilang gimana bisa satu hitam yang satu coklat ternyata waktu lampu mati pembantunya masukkan sepatu karena modelnya sama jadi dia menyimpan begitu saja tanpa bisa membedakan sepatu warnanya demikian dia bilang pada saat itu semua pengurapan hilang dia gak tahu mau khotbah apa karena dia lihat ini ribuan orang di dalam dan dia datang dengan sepatu yang satu warna hitam satu warna coklat itu bukan tren simply kesalahan yang dia yang dia lakukan karena ada dalam kegelapan tetapi begitu terang datang terang mengexpose terang memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya itulah terang dan firman Tuhan adalah terang manusia dikatakan saya gak tahu tentang saudara kalau saudara datang ke gereja apa yang saudara harapkan apakah saudara cuma sekedar karena saya Kristen setiap hari Minggu saya harus ke gereja atau saya gak tahu alasan saudara kenapa kesini atau mungkin saudara bilang oh JPCC ada tempat yang keren sekarang tempat yang baru saya belum pernah kesana saya datang apakah saudara harapkan apakah saudara datang sungguh-sungguh ingin diterangi ingin mendapatkan firman Tuhan membiarkan firman Tuhan menerangi hidup saudara sehingga kenyataan terungkap itu sebabnya saya gak heran kalau ada kemudian orang yang bereaksi aduh firman Tuhan tadi menemplak-nemplak saya aduh firman Tuhan tadi jelep katanya menusuk saya memang seharusnya seharusnya demikian karena untuk itulah firman Tuhan dia menerangi dia memberi jalan kepada kita sehingga kita tahu oh ternyata itu toh pintu itu tembok pantesan saya ketok-ketok gak dibukain karena ternyata tembok itu pintu dan lain sebagainya tapi saudara gak mungkin bisa dapatkan ini semua kalau saudara tidak punya firman Tuhan dalam hidup saudara kemana saudara pergi kalau saudara ketemu masalah kemana saudara pergi kalau saudara ketemu dengan masalah mari kita jadikan firman Tuhan nilai yang tertinggi dalam hidup kita mari kita jadikan firman Tuhan karena kalau kemudian saudara baca Yohanan 1 ayat yang ke-14 setelah dia bicara firman kemudian dia bilang firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita firman itu siapa namanya Yesus Tuhan kita jadi antusiasme kita bukan tanpa dasar antusiasme kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan Anda punya semua alasan untuk antusias terhadap kehidupan ini kalau saudara punya firman Tuhan dalam hidup saudara kalau kau tinggal di dalam dia dan firmanya tinggal di dalam saudara tetapi at the end of the day keputusan tetap ada di tangan saudara setelah saudara firman Tuhan mengungkapkan yang terselubung setelah firman Tuhan mengekspos yang ada dalam kegelapan setelah firman Tuhan menunjukkan kepada saudara jalan pilihan tetap ada di tangan saudara untuk menindak lanjuti apa cuma segera mendengar saja pilihan ada di tangan kita makanya kemudian kepada kita dinasihati jangan cuma sekedar menjadi pendengar firman Tuhan tetapi menjadi apa menjadi pelaku daripada firman Tuhan sebab transformasi perubahan itu tidak terjadi pada saat saudara mendengar saja transformasi akan segera terjadi pada saat saudara mendengar kemudian melakukan sesuai dengan apa yang saudara dengarkan baru pada saat itu mulai terjadi suatu transformasi dalam kehidupan saudara baru pada saat itu orang bisa melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara maka ayat saya yang terakhir adalah ini Yohannes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12 saya minta teman-teman para pemain musim untuk maju ke depan maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya akulah terang dunia barang siapa mengikut aku ia tidak berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai apa terang hidup kalau kita mengikut Yesus diam di dalam dia dan firmanya diam di dalam kita maka kegelapan tidak akan menguasai kita amin kegelapan tidak akan menguasai kita karena apa karena kita mempunyai terang hidup siapa yang saudara pilih siapa yang saudara cari kemana saudara lari siapa yang saudara dahulukan apa yang jadi pegangan saudara apakah saudara yakin akan masa depan saudara karena tambungan saudara banyak karena investasi saudara ada dimana-mana apakah saudara yakin akan masa depan saudara karena firman Tuhan menjadi dasar untuk saudara optimis jadi dasar untuk saudara antusias pilihan ada di tangan saudara sama seperti Yesus saya cuma mau katakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu maka semuanya itu akan menjadi berarti buat saudara inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.jpcc.org dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC kunjungi www.benih.com atau hubungi Inside Unlimited pada nomor telepon 021-536-51667 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!